beliau dapat undangan untuk sembahyangan hari ini moodnya nenek itu lagi kurang baik teman-teman untuk permasalahan sembahyangan ya saya gak bisa bantu ya nah itu nenek lagi mau nelfon anaknya mungkin untuk nyuruh beliau untuk sembahyangan wah nah ini sudah mengeluarkan selamat menikmati Beli arem-arem Taiwan Terima kasih telah menonton! 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 kayak gitu tapi sampai jam 10 ini beliau itu belum turun teman-teman ya mungkin karena ya sibuk ya beliau itu di atas juga ngeles bukan dulanan gitu loh bukan tiduran gitu cuma karena keinginan orang tua itu beliau pingin lagi kamu dulu pernah istilah lagi ada gitu setiap butuh anaknya pinginnya tapi karena anaknya kan juga ya gimana ya repot juga gitu itu yang kadang sering nenek tuh bilang gak adil karena dulu kecilnya itu yang gak ada diada-adain buat anaknya tapi sekarang setelah orang tuanya sudah maksudnya memasuki usia yang istilahnya lansia ya sudah hmm les gak iso beraktifitas seperti dulu anak-anak ini dibutuhnya kok gak ada gitu loh jadi itu yang sering bikin moodnya nenek berantakan ke itu jadi untuk permasalahan sembahyangan ya saya gak bisa bantu ya karena jelas sembahyangannya kita itu beda saya hanya menghargai disini tuh dan saya mempersiapkan sembahyangan itu ya toleransi aja ya teman-teman jadi gak lebih lah dari itu saya juga gak mau tau yang pastinya karena saya disini bekerja dan saya niatnya hanya membantu jadi setiap kali nenek sembahyangan itu memang saya yang menyiapkan semuanya teman-teman untuk masalah sembahyangan bakar dupa dan segala macem itu kan sudah urusan mereka ya jadi nenek tuh moodnya lagi gak baik karena ya itu tadilah anaknya itu disuruh sembahyangan tapi kok belum turun-turun gitu loh sedangkan nenek itu mau ke atas sendiri untuk sembahyangan sendiri tuh kakinya sudah gak gak kuat gitulah nah ya sudah teman-teman ini udah jam 10 saya mau nemenin nenek duduk di depan baca koran ya yuk sambil-sambil ngedit gitu nyicil ya teman-teman jadi saya tuh kalau ada waktu senggang itu saya gunakan buat nyicil ngedit gitu teman-teman nah itu nenek lagi mau nelfon anaknya mungkin untuk nyuruh beliau untuk sembahyangan ya sudah diranjut nanti ya teman-teman ini kita berdua lagi berjemur teman-teman karena rumah itu dingin banget ya jadi kita keluar untuk berjemur setiap pagi kegiatan kita adalah berjemur bersama nenek nah ini nenek karena mau kunian ya nenek mendapatkan undangan dari Niau dari tempat peristirahatannya mamanya beliau dapat undangan untuk sembahyangan besok kunian habis ini mau ngapain ya stay tune terus ya teman-teman jangan lupa untuk di like subscribe berada di komen terima kasih halo teman-teman nah ini lanjutan video tadi ya saya mau masak buat menu saya sendiri teman-teman ini saya lagi mau menyiapkan bumbu-bumbunya nanti kita lihat bumbunya apa saja dan kita mau masak apa sih hari ini nah ikutin video ini jangan di skip ya nah ini untuk bawang merahnya teman-teman oke oke cukup kita angkat dulu tahunya kan lanjut kacang oke seperti ini tampilannya jadi ini dia bumbu yang mau untuk moseng-moseng kacang disini ada bangput bangmer ada cabai dan irisan tomat disini ada kacang panjang yang sudah digoreng tahu yang sudah digoreng sama ini taram ini adalah kucai udang yang sudah saya kulitin jadi ini udah tak cuci bersih udah tak buang kulitnya ya teman-teman langsung saja kita eksekusi teman-teman cus kebaiklah mari kita mulai masak teman-teman pertama-tama kita gongso dulu bawang putih bawang merah biar nggak bikin batuk-batuk kasih gula bismillah bismillah lanjut kacang panjangnya masuk udangnya masuk ini saya tambahkan saus tiram ini raiko pecinta micin lalu tahunya masuk tutup gula pasir terakhir tomat jadi saya nggak mau kasih air ya nanti airnya udah dari air tomat ini lalu kita tutup tunggu dia sampai benar-benar matang wah nah ini sudah mengeluarkan air cukup banyak jadi menurutku nggak perlu di kasih air bismillah bismillah nah kurang lebih seperti ini teman-teman ya tampilannya masak simple udang kacang panjang mohon maaf teman-teman saya belum bisa mereview masakan saya dikarenakan ini sudah waktunya nenek bangun teman-teman jadi saya nggak bisa nyambi-nyambi ya tetap yang harus saya utamakan itu nenek dulu teman-teman jadi mungkin videonya cukup segini aja dulu terima kasih banyak semoga bermanfaat dan semoga bisa menghibur teman-teman dimanapun teman-teman berada oh ya teman-teman kalau teman-teman berkenan mohon tulis di kolom komen sebaiknya saya harus bikin video apalagi supaya teman-teman tidak bosen karena video saya ini beberapa hari ini hanya memasak makan masak makan masak dan makan ya silahkan tulis di kolom komen jika berkenan terima kasih banyak sampai jumpa di video berikutnya sampai jumpa di lain waktu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye 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 selamat menikmati